Intro Sejarah Kerajaan Kediri Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu yang pernah berdiri di wilayah Jawa Timur. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Kediri juga disebut dengan nama Kerajaan Kadiri, Daha, dan Panjalu. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau Danapura yang sekarang dikenal dengan Kota Kediri. Berdirinya Kerajaan Kediri tak lepas dari peran Raja Air Langga. Raja Air Langga membagi daerah kekuasaannya menjadi dua bagian pada tahun 963 Masehi demi menghindari pertikaian. Raja Air Langga membagi wilayah Kahuripan menjadi Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri yang dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Panjalu atau Kediri kemudian diberikan kepada Sri Samarawijaya yang membangun pusat pemerintahannya di Kota Baru yaitu Daha. Kerajaan ini berkuasa selama dua abad lamanya dan sempat mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Jayabaya pada tahun 1135 hingga tahun 1159 Masehi. Selain daerah kekuasaannya yang meluas hingga ke beberapa pulau di Nusantara bahkan disebut pernah mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kediri berkembang menjadi kerajaan agraris yang sukses dengan hasil pertanian di sekitar Sungai Berantas. Masa Kejayaan Kerajaan Kediri Kejayaan Kerajaan Kediri mencapai puncaknya saat dipimpin oleh Raja Jayabaya. Bahkan di era Raja Prabu Jayabaya Kediri menjelma sebagai kerajaan besar dan menguasai bandar dagang terbesar di Pulau Jawa. Tercatat dalam sejarah ada 10 raja yang memerintah di Kerajaan Kediri. Mulai sejak pendirian kerajaan yang merupakan warisan dari Raja Air Langga yang dibagi kepada dua putranya. Menurut Prasasti Pembuatan tahun 1402 Raja pertama Kerajaan Kediri yaitu Sri Samarajaya. Sri Samarajaya memerintah sejak tahun 1042. Pada tahun tersebut terjadi pembelahan Kerajaan Kahuripan yaitu Panjalu Kediri dan Jenggala. Sri Samarajaya memerintah di Kediri yang beribu kota di Panjalu dengan gelar Sri Samarajaya Dharma Suparnawahana Teguh Utungga Dewa. Kemudian Sri Jayaswara yang naik tahta setelah Sri Samarajaya. Naik tahtanya Sri Jayaswarna menjadi Raja Kediri tercatat dalam Prasasti Sirah Keting pada tahun 1104. Di masa Prabu Jayaswara ia begitu giat memajukan sastra sehingga ia diberi gelar sastra Prabu atau Raja Sastra. Pada masa inilah Kresnayan dikarang oleh M. Putri Guna yang berisikan Raja Jayaswara menjelma menjadi Dewa Wisnu. Sri Bameswara menjadi Raja berikutnya yang memerintahkan Kediri di Panjalu. Sri Bameswara memerintah Kerajaan Kediri sekitar tahun 1117 hingga tahun 1130 dengan gelar Abisekanya adalah Sri Maharaja Rakai Sri Bameswara Salakabwana. Sri Bameswara terap menyebut dirinya sebagai Sang Juru Panjalu. Setelah Sang Raja meninggal pada tahun 1130 Masehi Kediri diperintah Sri Jayabaya sekaligus menjadi Raja terbesar di Kerajaan Kediri. Dalam catatan sejarah Jayabaya memerintah Kerajaan Kediri kurang lebih tahun 1130 hingga 1160 Masehi. Setelah Jayabaya mengkat Kerajaan Kediri diperintah oleh Sri Sareswara yang diperkirakan memerintah pada tahun 1159 hingga tahun 1069 Masehi. Saat berkuasa tidak banyak yang mengetahui pemerintahan Sang Raja karena keterbatasan peninggalan yang ditemukan. Sepeninggal Sareswara Kerajaan Kediri berturut-turut diperintah Ayaswara dan Koncar Yadipa. Tak banyak yang tahu selu pelu raja-raja yang memerintah di masa ini. Berikutnya Sri Gandra yang tampil menjadi Raja Kediri sebagaimana juga terdapat di Prasati Jaring pada tahun 1181. Di masa pemerintahan Sri Gandra inilah diketahui ada sejumlah orang yang menggunakan nama-nama binatang seperti Kebu Salawah Manjangan Puguh Macan Putih Gajah Kuning dan lain sebagainya. Yang berikutnya Sri Kamesuara menjadi Raja Keseminan yang memerintah Kediri di Panjalu. Namun disinyalir sebenarnya ada Raja Kediri sebelum Kamesuara tetapi tidak ada berita atau informasi yang jelas mengenai hal itu. Raja Kamesuara naik tahta pada tahun 1182 hingga tahun 1185. Di masa Kamesuara inilah kitab kuno Samaradana ditulis oleh Empu Dharmaja. Kitab ini berisikan pujian terhadap Raja Kamesuara. Tak hanya itu kitab Lugdaka dan Retan Sanjaya juga ditulis oleh Emputan Akung. Kitab Lugdaka bercerita seorang pemburu yang akhirnya masuk surga dan kitab Oretan Sanjaya yang berisikan petunjuk mempelajari tembang Jawa kuno. Di masa Kamesuara karya sastra berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaannya. Beberapa karya sastra antara lain Kitab Kresnayana Karya Empu Triguna dan Kitab Sumanasan Taka Karya Empu Managuna. Kertajaya menjadi Raja Kediri saat beribu kota di Panjalu yang memerintah sekitar tahun 1182 hingga tahun 1222 Masehi. Ia memakai lencana Garuda Muka seperti Raja Air Langga. Selama memerintah di Kediri ia dinilai kurang bijaksana sehingga tidak disukui rakyat terutama para Brahmana atau tokoh agama. Selama masa pemerintahnya inilah kerap kali terjadi pertentangan antara Kertajaya dengan para Brahmana. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab berakhirnya era Kerajaan Kediri di Panjalu. Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok dari Tumapel atau Singasari yang menandai berakhirnya masa Kerajaan Kediri. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri tercapai di bawah kekuasaan Raja Jayabaya yang juga menjadi raja terbesar di Kediri. Di bawah pemerintahan Raja Jayabaya Kerajaan Kediri berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Kalimantan dan Kerajaan Ternate. Dengan luasnya wilayah kekuasaan yang dimiliki armada laut Kerajaan Kediri juga sangat kuat. Bahkan keberadaan Kerajaan Kediri sampai terdengar hingga di Tiongkok yang dibuktikan dengan tulisan seorang saudagar bernama Kau Kufi yang menulis tentang karakteristik masyarakat pada masa Kerajaan Kediri. Selama berkuasa sebagai raja Jayabaya berhasil membuat sistem pemerintahan Kerajaan Kediri menjadi jauh lebih teratur. Selain itu, hukum juga sudah diterapkan secara adil dan tegas. Bukti keberhasilan Jayabaya dapat dilihat dalam Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang adalah Prasasti batu yang ditemukan di daerah Ngantang, Malang, Jawa Timur. Prasasti Ngantang sudah ada sejak tahun 1135. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara dan bahasa Kawi atau Jawa Kuno. Di dalam Prasasti itu tertulis bahwa Raja Jayabaya berhasil mengalahkan Kerajaan Jenggala. Tidak hanya itu, Prasasti Ngantang juga berisi tentang pemberian serta pembebasan pajak tanah oleh Raja Jayabaya untuk Desa Ngantang karena telah mengabdi kepada Kerajaan Kediri. Saat ini Prasasti Ngantang disimpan sebagai koleksi museum nasional. Untuk mengenang setiap jasa Raja Jayabaya namanya diabadikan di dalam kitab Baharata Yuda. Runtuhnya Kerajaan Kediri Setelah dua abad berdiri Kerajaan Kediri mulai melemah saat timbul persilisihan antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Sri Maharaja Kertajaya yang berkuasa dari tahun 1195 hingga tahun 1422 merupakan Raja yang kejam dan mengaku bahwa dirinya adalah seorang dewa. Kertajaya memaksa Brahmana untuk menyembahnya dan mengatakan hanya dewa siwa yang bisa mengalahkannya. Kekejaman Kertajaya membuatnya tak ragu untuk menyiksa para Brahmana yang menolak titahnya. Para Brahmana kemudian meminta bantuan Ken Arok di Tumapel untuk menggulingkan kepemimpinan Kertajaya. Di tangan Ken Arok Kertajaya akhirnya terbunuh dan Tumapel berhasil menguasai Kediri. Keberhasilan Ken Arok dari Tumapel menguasai Kediri membuatnya kemudian membangun kerajaan baru bernama Singosari. Kediri Kediri